Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini Intro Nicolo Barella lebih dekat untuk memperbarui kontraknya dengan Inter Milan Ketimbang Kapten Nerazzurri Lautaro Martinez Gazeta.it melaporkan bahwa gelandang Italia berusia 27 tahun itu Siap menandatangani kontrak baru hingga Juni 2028 atau 2029 Memperbarui kontrak sejumlah pemain kunci menjadi prioritas Inter saat ini Alessandro Bastoni, Hakan Kalanoglu, dan Federico Di Marco Telah berkomitmen terkait masa depan mereka di Inter Dengan menandatangani kesepakatan baru dalam 12 bulan terakhir Kemudian dua prioritas besar Inter di tahun 2024 ini adalah Barella dan Martinez Sebagaimana dicatat Gazeta, Inter telah melakukan pembicaraan dengan perwakilan kedua pemain tersebut selama beberapa waktu terakhir Nerazzurri berharap cepat atau lambat mereka bisa mencapai kesepakatan Dalam kasus Martinez hingga kini belum ada kata sepakat Masalahnya adalah tawaran Inter yang masih kurang Oleh karena itu masih ada pekerjaan yang harus dilakukan Inter dalam melakukan pembicaraan dengan Lautaro Di sisi lain negosiasi dengan Barella dengan cepat menuju ke arah yang benar Mantan gelandang Cagliari itu kemungkinan besar akan menandatangani kontrak baru lebih dulu ketimbang Lautaro Dan mengingat Barella telah menegaskan bahwa dia hanya ingin bertahan di Inter Negosiasi pun berjalan cukup mudah Oleh karena itu pengumuman resminya mungkin akan tiba pada musim semi Inter akan memperpanjang kontrak Barella hingga akhir Juni 2028 Atau bahkan Juni 2029 Senilai 6 juta euro bersih per musim plus bonus Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi merasa senang bertahan di tempatnya sekarang Berbicara dalam konferensi pers usai timnya menang 2-1 di seri air atas Genoa Seperti dilansir FC Inter News Pria berusia 47 tahun itu mengatakan bahwa dirinya tenang terkait pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Nerazzurri Laporan tersebut mengaitkan Inzaghi dengan klub-klub seperti Manchester United dan Chelsea Sebagai hasil eksploitasinya bersama Inter Namun Inzaghi tidak menunjukkan keinginannya untuk pergi Saya mengatakannya terakhir kali Anda bertanya Saya senang di sini Kata Inzaghi menjawab pertanyaan tentang masa depannya Saya sangat senang dengan semua orang di sini Lanjut sang pelatih Sekarang kami berada di sekitar angka 35 pertandingan musim ini Kami masih punya 11 pertandingan lagi di Liga Dan kami berharap bisa mencetak lebih banyak kemenangan lagi Inter sebagian mungkin untuk menawarkan perpanjangan kontrak kepada Alexis Sanchez Setelah menunjukkan serangkaian penampilan mengesankan dalam beberapa laga terakhir Hal ini menurut Gazeta de los Sport via FC Inter News Bahwa Sanchez berpeluang untuk tetap berseragam Nerazzurri musim depan Penyerang asal Chile berusia 35 tahun itu hanya menandatangani kontrak satu tahun dengan Inter ketika dia bergabung kembali pada musim panas lalu Pada paruh pertama musim 2023-2024 ini Sanchez dinilai gagal memberi kontribusi Menipiskan peluangnya bertahan di Inter Namun dalam beberapa pekan terakhir ia mampu bangkit Dalam tiga pertandingan terakhir Inter di Serie A Sanchez menjadi starter dua kali dan masuk dari bangku cadangan satu kali Pemain berusia 35 tahun ini selalu menyumbang asis dalam tiga laga terakhir di ajang Serie A Dan melawan Genoa pada selasa kemarin 4 Maret 2024 Dia sukses mencetak gol lewat sepakan penalti Sanchez tampaknya mulai membuktikan kemampuannya di Inter Dia menyadari statusnya bukanlah sebagai starter reguler di Inter Tapi dia punya kualitas untuk memberikan pengaruh pada pertandingan dari bangku cadangan Atau memberi tim opsi berbeda dalam menyerang Oleh karena itu Inter kini mulai serius mempertimbangkan untuk menawarkan kontrak baru kepada Sanchez Mehdi Taremi akan tiba pada musim panas mendatang Namun bukan berarti tidak ada tempat untuk Sanchez di skuad Simone Inzaghi Mantan penyerang Arsenal dan Udinese itu kemungkinan harus menerima sedikit penurunan gaji dalam kontrak barunya nanti Saat ini ia mengantongi gaji sebesar 2,8 juta euro bersih per musim Mimpi Inter merah gelar seri A ke-20 dalam derby Milan melawan AC Milan Tampaknya akan menjadi sebuah mimpi buruk bagi fans Rossoneri Gazeta Dello Sport yang melaporkan bahwa Inter masih memiliki jalan panjang sebelum mereka bisa menyatakan diri sebagai juara seri A Namun Inter secara matematis akan memastikan status mereka sebagai juara Italia pada bulan April Dan ada satu pertandingan khusus yang mungkin mereka nantikan untuk kesempatan itu Pada tanggal 21 April Inter akan menghadapi AC Milan dalam pertandingan derby kedua musim ini Dan ada kemungkinan besar bahwa Inter akan memasuki pertandingan tersebut dengan kesadaran bahwa kemenangan Atau bahkan hasil imbang saja akan cukup untuk meraih gelar juara Derby itu secara nominal akan menjadi pertandingan kandang Rossoneri Oleh karena itu penonton di San Siro pada umumnya adalah fans Milan Dan faktanya Inter bisa saja merayakan gelar tersebut di depan pendukung rival sekota mereka Itu akan menjadi kemungkinan yang menarik bagi Inter Dan satu hal yang pasti ingin dihindari Milan dengan cara apapun Inter telah bertemu dengan agen keeper Genoa Joseph Martinez untuk melakukan pembicaraan kemungkinan transfer Hal ini menurut atlet berita Italia AFC Inter News Yang melaporkan bahwa Nerazzurri mengadakan pembicaraan dengan perwakilan pemain berusia 25 tahun tersebut Sergio Barilla di markas mereka baru-baru ini Kemarin Inter menghadapi Martinez sebagai lawan di lapangan Dan melakukan beberapa penyelamatan penting untuk menjaga timnya terus berusaha meraih hasil imbang hingga akhir Pada musim pertamanya di seri A Martinez tampil mengesankan dengan kemampuan menghentikan tembakannya Dia telah memainkan lebih dari perannya di Genoa untuk mendapatkan tempat di papan tengah Dalam musim pertama mereka kembali ke papan atas Sementara itu Inter sedang mencari opsi baru di posisi penjaga gawang untuk musim mendatang Laporan mengaitkan Inter dengan pemain seperti Michelle Di Gregorio dari Monza Sebagai kemungkinan penerus somer Namun Nerazzurri masih terus mempertimbangkan banyak opsi dalam pencarian mereka FCIN melaporkan bahwa agen keeper Genoa tersebut berada di markas Inter baru-baru ini Pertemuan tersebut tentu saja bukan merupakan indikasi Bahwa Nerazzurri akan segera mencoba merekrut Martinez Kapten Inter Lautaro Martinez terpilih sebagai MVP bulan Februari 2024 Oleh asosiasi pemain pesepak bola Italia AIC Melalui postingan di situs resminya Inter mengumumkan bahwa Kapten Lautaro Martinez mendapatkan penghargaan MVP untuk bulan Februari dari AIC untuk kedua kalinya pada tahun ini Lautaro Martinez menjadi protagonis bulan Februari dengan catatan 4 gol dan berhasil mencatatkan 100 gol di Serie A Sebelumnya, El Toro juga telah menerima penghargaan yang sama pada bulan September Dengan Christian Aslany dan Alexis Sanchez mencetak gol melawan Genoa Kini pencetak gol Inter menjadi 16 pemain di Serie A musim ini Angka-angka tersebut memperjelas betapa impresifnya serangan Inter musim ini Tidak ada tim di lima liga top Eropa yang mencetak gol sebanyak Nerazzurri musim ini Tapi bukan itu saja, Inter juga terkesan dengan kemampuan mereka mencetak gol dari berbagai penjuru lapangan Ketika Martinez tidak mampu mencetak gol, Inter masih memiliki banyak opsi lain untuk mencetak gol Alasan utamanya adalah fakta bahwa sistem Simone Inzaghi memungkinkan rotasi posisi Oleh karena itu, pemain dapat muncul di area piralti dari posisi alami mereka dan memanfaatkan peluang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!